Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alam baik biasa. Oh iya, teman-teman. Pada sudah nonton belum nih? Apa podcast pertama? Kalau belum bisa dicek video kita, judulnya TLC 41 di channel ini. Iya, benar banget. Kali ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita mau bahas tentang penilaian diri terhadap kemampuan yang dimiliki seseorang. Benar. Kalau dalam psikologi namanya itu self-efficacy. Menurut aku ya, menurut aku itu seperti mengenali diri atau persepsi kita di dalam diri kita itu. Seperti memperbagus diri kita itu. Apakah kita ini berfungsi dalam situasi yang kita hadapi? Seperti kepercayaan seseorang akan kemampuan dirinya. Iya, kepercayaannya. Dalam menuntaskan sesuatu hal dengan ekspektasinya bisa sukses gitu loh. Ya, kepercayaan dirinya ya. Iya. Terus? Kayak kepercayaan diri dengan skill yang dimiliki lah istilah anak muda sekarang. Iya. Iya, benar. Terus seperti... Lalu, lanjut aja. Oh, lanjut-lanjut. Ayo, lanjut aja. Seperti kepercayaan kita itu bahwa kita itu yakin kita itu bisa untuk menghadapi atau melakukan tindakan yang telah kita harapkan dulu-dulu gitu. Nah, biar kita itu tidak menjadi yang pemales bahwa kita itu bisa sebenarnya, ya kan? Kita itu bisa melakukan apa yang kita harapkan gitu. Nah, yakin. Iya, jadi kayak keyakinan diri kita ya, agar misalnya pemusik gitu, dia itu sudah memiliki jiwa seni, dia itu sadar akan kemampuannya. Terus dia mau jadi seorang musisi. Jadi kayak, dia nih, aku nih punya skill seni gitu, jadi aku mau jadi musisi. Oh, sejalur aja nih, kayak gitu. Iya kali gitu ya, Cak? Iya, betul banget. Menurut-menurut aja gimana? Menurut aku ya, self-education ini tuh merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap pengambuannya. Dan dimilikinya bahwa ia mampu melakukan sesuatu atau mengatasi sesuatu itu gitu. Apa sih mengatasi masalah yang ia hadapin gitu loh. Dan berhasil juga untuk melakuin itu gitu. Entah itu keberhasilan dalam tingkat kinerjanya, terus juga berhasil dalam kehidupannya gitu kan. Jadi, self-education ini menentukan bagaimana orang itu berpikir, terus bagaimana orang itu bertindak, kan. Dan dia juga bisa untuk memotivasi dirinya nih untuk kayak, oke aku bisa, aku harus berhasil, aku harus sukses gitu. Iya, benar. Jadi, kayak dia bisa, dia yakin gitu. Kalau misalkan dia bisa, dan juga kayak orang lain bisa, masa aku enggak sih gitu. Kayak ada motivasi untuk dirinya sendiri. Iya, mungkin lebih kayak, mengukur sepatu sendiri ya, cocok bagaimana, dan kapan, dan percaya diri untuk berjalan dengan sepatu yang ada di kaki. Mungkin gitu. Iya. Antarologinya. Kayak gitu. Iya. Ajib banget nih, asik pembahasannya. Oh iya, mau ngomong-ngomong menurutnya kayak gimana? Kita belum tahu nih menurutnya kayak gimana. Iya, benar. Yang kalian katakan itu benar semua. Aku setuju banget. Mulai dari keyakinan tentang kemampuan diri, terus juga kepercayaan diri yang dimiliki untuk mendapatkan hal yang dihendaki, entah itu cita-cita, pencapaian, atau tujuan, kayak gitu. Jadi memang kayak mereka punya skill, dan mereka juga yakin akan kemampuannya, kayak gitu. Jadi, untuk menuju hal yang ingin dituju tadi, tinggal, sudah ada bebal, dan tinggal berjalan saja kayak gitu. Itu sih. Iya, benar. Iya, benar sekali. Iya, benar banget. Terus, gimana menurut kalian kegunaan sertifikasi ini dalam mengatasi KLC? Menurut aku ya, kegunaannya itu sih dapat membantu seorang dalam menghadapi atau mengatasi gitu. Tidak mudah menyerah dan tidak mudah berfasal juga dengan permasalahan yang dialaminya. Dan juga menyakitkan kita pada kemampuan kita sendiri untuk berhasil, memainkan peran dalam cara kita berpikir, bagaimana kita bertindak, juga menentukan tujuan apa yang kita pilih untuk disejar gitu. Bagaimana kita mencapai tujuan tersebut, serta bagaimana kita merefleksikan kinerja diri kita sendiri. Dan juga bisa juga nih untuk memotivasi diri kita untuk terus berusaha. Benar, benar. Terus, menurut aku kan kita tuh semakin kita, semakin tinggi penilaian kita terhadap diri kita itu bisa membuat kita lebih termotivasi. Dan membuat, istilahnya itu seperti membuat strategi kita muncul untuk menyelesaikan masalah. Memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Iya. Dan yang lebih efektif lah istilahnya seperti itu. Terus, bisa menciptakan perasaan tenang, tidak usah dibawa khawatir dalam menghadapi tugas yang telah kita lewati, eh yang telah kita hadapi seperti tekanan atau tidak percaya diri gitu lah. Iya. Benar-benar. Kan, seraf efeksi ini kan untuk kesehatan mental kita juga, mana kan? Iya, enggak sih teman-teman? Iya, benar. Benar banget yang kata Echa sama Haja tadi. Terus gini ya, kayak mungkin banyak sekali sih, ini kan cuma keyakinan aja atas kemampuan. Dan kok sejlimat itu dan kok bisa sampai berfungsi ke penurunan fenomena KLC tadi, kayak gejolak fenomena tadi itu kok bisa jadi berkurang karena adanya self-efficacy ini, gitu. Efficacy ini, dari data yang kami dapat, dari penelitian sebelumnya oleh Bandura, kalau rendahnya efeksi diri itu mengakibatkan tingkat kecemasan dan perilaku menghindar. Nah, jadi hal itu membuat terganggunya kepercayaan diri tadi dan juga kecemasan. Kemudian, individu yang tidak memiliki kemampuan untuk mengalah pengambilan keputusan, mereka itu cenderung menghindar karena menganggapnya sebagai ancaman. Jadi, ketika seseorang itu sudah tidak percaya kalau dia itu mampu dalam menjalani hal yang ingin dihadapi dengan kemampuannya, itu dapat membuat orang tersebut jadi menghindar dalam artian tidak percaya diri dan tidak ingin mengambil langkah untuk mengambil tujuannya tadi, gitu. Nah, iya, betul banget, betul banget, betul banget itu, terus? Kan, halo? Iya, halo? Sinyalnya agak buruk. Iya, iya, iya. Pandit aja. Terus, ada... Kan tadi kita telah menjelaskan kegunaannya, ya kan? Teman-teman? Iya. Sekarang kita menjelaskan tentang aspek. Iya, betul nggak? Langsung ke tips pribadi aja kayaknya. Oh iya, 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 langsung ke tips pribadi. Oke. Itu dari aku ya, dalam moden putus asa lah, kayak. Percaya aja sama diri kita sendiri kalau misalkan kita itu bisa, kita itu mampu, gitu kan. Harus terus berusaha semakin-makin. Kalau misalkan jatuh, semakin lagi. Itu sih. Terus, kalau dari aku ya, itu tuh kita tuh harus mengenali diri kita sendiri. Kenali, terus kita tuh bahwa kita tuh mampu untuk menjalani apapun yang telah kita hadapi. Kan harus ada usaha, usaha, ikhtiar, dan pasrahkan kepada yang maha kuasa. Iya, kan teman-teman? Kalau tips dari ini ya. Kering banget. Iya. Kalau tips dari aku, nggak apa-apa kita merasa bingung dengan apa yang ingin kita tuju. Gitu. Jadi kita bisa mengoreksi diri kita lagi dan lebih mengenali apa yang kita mau, kayak gitu. Tapi hal tersebut jangan bikin kita menjadi down dan insecure, sehingga kita tidak mau untuk melangkah. Iya. Gitu sih. Jadi kayak percaya aja dengan kemampuan kamu, kamu pasti bisa. Iya, betul. Kamu pasti bisa. Itulah tetapkan dalam hati kita, ya kan teman-teman? Iya, benar. Iya, benar banget. Iya. Oke. Mungkin itu aja? Iya, itu aja kan. Iya. Podcast kita yang terakhir ini. Iya, singkat sekali ya. Yang penting jelas lah, gitu. Iya, yang penting apa yang ingin kita sampaikan kepada remaja, sudah tersampaikan, gitu. Iya, benar banget. Betul sekali. Oke. Saya Lia. Saya aja. Saya aja. Kami pamit, undur diri. Undur diri. Wabilaih, Taufik wal Hidayah. Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.